Karis dan Shalom Pembacaan firman Tuhan terambil dari lanjutan bacaan kita dari kitab kisah para rasul Kita sudah sampai di pasal 6 dan kali ini kita baca dengan pasal ke 7 Berhubungan dengan konteksnya khusus tentang kesaksian dari kehidupan Stephanus The reading of the word of God is taken from Acts chapter 6 and 7 Beginilah bunyi firman Tuhan Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah Timbulah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Berhubung dengan itu Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata Kami tidak merasa puas Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja Karena itu saudara-saudara Pilihlah 7 orang dari antaramu Yang terkenal baik Dan yang penuh roh dan hikmat Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran Dalam doa dan pelayanan firman Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat Lalu mereka memilih Stefanus Seorang yang penuh iman dan roh kudus Dan Filipus Prokorus Nicanor Timon Parmenas Dan Nikolaus Seorang penganut agama Yahudi Dari Antioquia Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul Lalu rasul-rasul itu pun berdoa Dan meletakkan tangan di atas mereka Firman Allah Mereka makin tersebar Dan jumlah murid di Yerusalem Makin bertambah banyak Juga Sejumlah besar imam Menyerahkan diri Dan percaya Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa Mengadakan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda di antara orang banyak Tapi Tampilah Beberapa orang dari jemaat Yahudi Yang disebut jemaat orang Libertini Anggota-anggota jemaat itu Adalah orang-orang dari Kirene Dan dari Alexandria Bersama dengan beberapa orang Yahudi Dari Kilikia Dan dari Asia Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Dan roh yang mendorong dia berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang Untuk mengatakan Kami telah mendengar dia Mengucapkan kata-kata hujat Terhadap Musa dan Allah Dengan jalan demikian Mereka mengadakan suatu gerakan Di antara orang banyak Serta tua-tua Dan ahli-ahli Taurat Mereka menyergap Stefanus Menyeretnya Dan membawanya Ke hadapan Mahkamah Agama Lalu mereka Memajukan saksi-saksi Palsu Yang berkata Orang ini Terus-menerus Mengucapkan perkataan Yang menghina tempat kudus ini Dan hukum Taurat Sebab kami telah mendengar dia mengatakan Bahwa Yesus Orang Nasaret itu Akan merubuhkan tempat ini Dan mengubah adat istiadat Yang diwariskan oleh Musa Kepada kita Semua orang Yang duduk Dalam sidang Mahkamah Agama itu Menatap Stefanus Lalu mereka Melihat Muka Stefanus Sama seperti Muka Seorang Melaikat Kata Imam Besar Benarkah demikian Jawab Stefanus Hai Saudara-saudara Dan Bapak-bapak Dengarkanlah Allah Yang Maha Mulia Telah Menampakkan Dirinya Kepada Bapak Leluhur Kita Abraham Ketika ia Masih di Mesopotamia Sebelum ia Menetap Di Haran Dan Berfirman Kepadanya Keluarlah Dari Negerimu Dan dari Sanak Saudaramu Dan Pergilah Ke Negeri Yang Akanku Tunjukkan Kepadamu Maka Keluarlah Ia Dari Negeri Orang Kasdim Lalu Menetap Di Haran Dan Setelah Ayahnya Meninggal Allah Menyuruh Dia Pindah Dari Situ Ke Tanah Ini Tempat Kamu Diam Sekarang Dan Disitu Allah Tidak Memberikan Milik Pusaka Kepadanya Bahkan Setapak Tanah Pun Tidak Tetapi Ia Berjanji Akan Memberikan Tanah Itu Kepadanya Menjadi Kepunyaannya Dan Kepunyaan Keturunannya Walaupun Pada Waktu Itu Ia Tidak Mempunyai Anak Beginilah Firman Allah Yaitu Bahwa Keturunannya Akan Menjadi Pendatang Di Negeri Asing Dan Bahwa Mereka Akan Diperbudak Dan Dianiaya Empat Ratus Tahun Lamanya Tetapi Bangsa Yang Akan Memperbudak Mereka Itu Akan Kuhukum Firman Allah Dan Sesudah Itu Mereka Akan Keluar Dari Situ Dan Beribadah Kepadaku Di Tempat Ini Al-Wala Memberikan Kepadanya Perjanjian Sumat Dan Demikianlah Abraham Memperanakan Isaac Lalu Menyunatkannya Pada hari Yang Kedelapan Dan Isaac Memperanakan Yaakob Dan Yaakob Memperanakan Kedua Belas Bapak Leluhur Kita Karena Ilihati Bapak Bapak Leluhur Kita Menjual Yusuf Ke Tanah Mesir Tetapi Allah Menyertai Dia Dan Melepaskannya Dari Segala Penindasan Serta Menganugerahkan Kepadanya Kasih Karunia Dan Hikmat Ketika Ia Menghadap Firaun Raja Mesir Firaun Mengangkatnya Menjadi Kuasa Atas Tanah Mesir Dan Atas Seluruh Istananya Maka Datanglah Bahaya Kelaparan Menimpa Seluruh Tanah Mesir Dan Tanah Kanaan Serta Penderitaan Yang Besar Sehingga Nenek Moyang Kita Tidak Mendapat Makanan Tetapi Ketika Yaakob Mendengar Bahwa Di Tanah Mesir Ada Gandum Ia Menyuruh Nenek Moyang Kita Kesana Itulah Kunjungan Mereka Yang Pertama Pada Kunjungan Mereka Yang Kedua Yusuf Memperkenalkan Dirinya Kepada Saudara Saudaranya Lalu Ketahuan Asal Usul Yusuf Kepada Firaun Kemudian Yusuf Menyuruh Menjemput Yaakob Ayahnya Dan Semua Anak Sanak Saudaranya 75 Jiwa Banyaknya Lalu Pergilah Yaakob Ke Tanah Mesir Disitu Ia Meninggal Ia Dan Nenek Moyang Kita Mayat Mereka Dipindahkan Ke Syikim Dan Diletakkan Di Dalam Kuburan Yang Telah Dibeli Abraham Dengan Sejumlah Uang Perak Dan Anak-anak Dari Anak-anak Hemor Di Syikim Ya Tapi Makin Dekat Genapnya Janji Yang Diberikan Allah Kepada Abraham Makin Bertambah Banyaklah Bangsa Itu Di Mesir Sampai Bangkit Seorang Raja Lain Memerintah Tanah Mesir Seorang Yang Tidak Mengenal Yusuf Raja Itu Mempergunakan Tipu Daya Terhadap Bangsa Kita Dan Menganiaya Nenek Moyang Kita Serta Menyuruh Membuang Bayi Mereka Supaya Bangsa Kita Itu Jangan Berkembang Pada Waktu Itulah Musa Lahir Dan Ia Elok Di Mata Allah Tiga Bulan Lamanya Ia Diasu Di Rumah Ayahnya Lalu Ia Dibuang Tetapi Putri Firaun Memungutnya Dan Menyuruh Mengasuhnya Seperti Anaknya Sendiri Dan Musa Dididik Dalam Segala Hikmat Orang Mesir Dan Ia Berkuasa Dalam Perkataan Dan Perbuatannya Pada Waktu Itu Berumur Empat Puluh Tahun Pada Waktu Ia Berumur Empat Puluh Tahun Timbulah Keinginan Dalam Hatinya Untuk Mengunjungi Saudara Saudaranya Yaitu Orang Orang Israel Ketika Itu Ia Melihat Seorang Dianiaya Oleh Seorang Mesir Lalu Ia Menolong Dan Membela Orang Itu Dengan Membunuh Orang Mesir Itu Pada Sangkanya Saudara-saudaranya Akan Mengerti Bahwa Allah Memakai Dia Untuk Menyelamatkan Mereka Tetapi Mereka Tidak Tidak Mengerti Pada Esokan Harinya Ia Muncul Pula Ketika Dua Orang Israel Sedang Berkelahi Lalu Ia Berusaha Mendamaikan Mereka Katanya Saudara-saudara Bukankah Kamu Ini Bersaudara Mengapakah Kamu Saling Menganiaya Tetapi Orang Yang Berbuat Salah Kepada Temannya Itu Menolak Musa Dan Berkata Siapakah Yang Mengangkat Engkau Menjadi Pemimpin Dan Hakim Atas Kami Apakah Engkau Bermaksud Membunuh Aku Sama Seperti Kemarin Engkau Membunuh Orang Mesir Itu Mendengar Perkataan Itu Larilah Musa Dan Hidup Sebagai Pendatang Di Tanah Median Disitu Ia Memperanakan Dua Orang Anak Laki-laki Dan Sesudah Empat puluh Tahun Tampaklah Kepadanya Seorang Melekat Di Padang Gurun Gunung Sinai Di dalam Nyala api Yang keluar Dari Semak Dori Musa Heran Tentang Penglihatan Itu Dan Ketika Ia Pergi Kesitu Untuk Melihatnya Dari Dekat Datanglah Suara Tuhan Kepadanya Akulah Akulah Alah Nenek Moyangmu Alah Abraham Isak Dan Yaakob Maka Gemetarlah Musa Dan Ia Tidak Berani Lagi Melihatnya Lalu Firman Alah Kepadanya Tanggalkanlah Kasutmu Dari Kakimu Sebab Tempat Dimana Engkau Berdiri Itu Adalah Tanah Yang Kudus Aku Telah Memperhatikan Dengan Sungguh Kesengsaraan Umatku Di Tanah Mesir Dan Aku Telah Mendengar Keluh Kesah Mereka Dan Aku Telah Turun Untuk Melepaskan Mereka Karena Itu Marilah Engkau Akanku Utus Tanah Mesir Musa Ini Yang Telah Mereka Tolak Dengan Mengatakan Siapakah Yang Mengangkat Engkau Menjadi Pemimpin Dan Hakim Musa Ini Juga Telah Diutus Oleh Allah Sebagaimana Pemimpin Dan Penyelamat Musa Ini Juga Telah Diutus Oleh Allah Sebagai Pemimpin Dan Penyelamat Oleh Melekat Yang Telah Menampakan Diri Kepadanya Di Sematuri Itu Dialah Yang Membawa Mereka Keluar Dengan Mengadakan Mujizat Mujizat Dan Tanda Tanda Di Tanah Mesir Di Laut Laut Merah Dan Di Padang Gurun Empat Puluh Tahun Lamanya Musa Ini Pulalah Yang Berkata Kepada Orang Israel Seorang Nabi Seperti Aku Ini Akan Dibangkitkan Allah Bagimu Dari Antara Saudara Saudaramu Musa Inilah Yang Menjadi Pengantara Dalam Sidang Jemaah Di Padang Gurun Di Antara Malaikat Yang Berfirman Kepadanya Di Gunung Sinai Dan Nenek Moyang Kita Dan Dialah Yang Menerima Firman Firman Yang Hidup Untuk Menyampaikannya Kepada Kamu Tetapi Nenek Moyang Kita Tidak Mau Taat Kepadanya Malahan Mereka Menolak Nya Dalam Hati Mereka Ingin Kembali Tanah Mesir Kepada Harun Mereka Berkata Buatlah Untuk Kami Beberapa Ala Yang Akan Berjalan Di Depan Kami Sebab Musa Ini Yang Telah Memimpin Kami Keluar Dari Tanah Mesir Kami Tidak Tahu Apa Yang Telah Terjadi Dengan Dia Lalu Pada Waktu Itu Mereka Membuat Sebuah Anak Lembu Dan Mempersembahkan Persembahan Kepada Berhala Itu Dan Mereka Bersuka Cita Tentang Apa Yang Dibuat Sendiri Oleh Mereka Maka Berparinglah Ala Dari Mereka Dan Membiarkan Mereka Beribadah Kepada Bala Tentara Langit Seperti Yang Tertulis Dalam Kitab Nabi Nabi Apakah Engkau Mempersembahkan Kepadaku Korban Sembelian Dan Persembahan Selama Empat Puluh Tahun Di Padang Gurung Itu Hai Kau Israel Tidak Pernah Melahan Kamu Mengusung Kemah Molok Dan Bintang Dewa Rifan Patung Patung Yang Kamu Buat Itu Untuk Disembah Maka Aku Akan Membawa Kamu Kedalam Pembuangan Sampai Di Seberang Sana Bible Kemah Kesaksian Ada Pada Nenek Moyang Kita Di Padang Gurung Seperti Yang Diperintahkan Ala Kepada Musa Untuk Membuatnya Menurut Contoh Yang Telah Dilihat Kemah Itu Yang Diterima Nenek Moyang Kita Dan Yang Dengan Pimpinan Yosua Dibawa Masuk Ke Tanah Ini Yaitu Waktu Tanah Ini Direbut Dari Bangsa Bangsa Lain Yang Dihalo Ala Dari Depan Nenek Moyang Kita Demikianlah Sampai Kepada Jaman Daud Daud Telah Mendapat Kasih Karunia Di hadapan Ala Dan Ia Memohon Supaya Ia Diperkenankan Untuk Mendirikan Suatu Tempat Kediaman Bagi Ala Yaakub Tetapi Salamulah Yang Mendirikan Sebuah Rumah Untuk Ala Tetapi Yang Maha Tinggi Tidak Diam Di Dalam Apa Yang Dibuat Oleh Tangan Manusia Seperti Yang Dikatakan Oleh Nabi Langit Adalah Tak Tak Aku Dan Bumi Adalah Tumpuan Kakiku Rumah Apakah Yang Akan Kamu Dirikan Bagiku Demikian Firman Tuhan Tempat Apakah Yang Akan Menjadi Perhentianku Bukankah Tanganku Sendiri Yang Membuat Semuanya Ini Hai Orang Orang Yang Keras Kepala Dan Yang Tidak Bersunat Hati Dan Telinga Kamu Selalu Menantang Roh Kudus Sama Seperti Nenek Moyang Demikian Juga Kamu Siapakah Dari Nabi Nabi Yang Tidak Dianiaya Oleh Nenek Moyang Bahkan Mereka Membunuh Orang Orang Yang Lebih Dahulu Memberitakan Tentang Kedatangan Orang Benar Yang Sekarang Telah Kamu Krianati Dan Kamu Bunuh Kamu Telah Menerima Hukum Taurat Yang Disampaikan Oleh Melekat Melekat Akan Tetapi Kamu Tidak Menurutinya Ketika Anggota Anggota Mahkamah Agama Itu Mendengar Semuanya Itu Sangatlah Tertusuk Hati Mereka Maka Mereka Menyambutnya Dengan Gertakan Gigi Tetapi Stephanus Yang penuh Dengan Roh Kudus Menatap Kelangit Lalu Melihat Kemuliaan Allah Dan Yesus Berdiri Di Sebelah Kanan Allah Lalu Katanya Sungguh Aku Melihat Langit Terbuka Dan Anak Manusia Berdiri Di Sebelah Kanan Allah Maka Berteriak Teriaklah Mereka Dan Sambil Menutup Telinga Serentak Menyerbu Dia Mereka Menyeret Dia Keluar Kota Lalu Melemparinya Dan Saksi-saksi Meletakkan Jubah Mereka Di depan kaki Seorang muda Yang bernama Saulus Sedang Mereka Melemparinya Stephanus Stephanus Berdoa Katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah Rohku Sambil Berlutut Ia berseru Dengan Suara Nyaring Tuhan Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Kepada Mereka Dan Dengan Perkataan Itu Meninggal Ia Bersaksi Sampai Mati Stephanus Dengan Berani Bersaksi Tentang Injil Tuhan Yesus Sampai Mati Luar biasa It's Amazing Stephen So Brave To Preach To Give The Witness About The Gospel Of Our Lord Jesus Christ Until He Die Giving The Witness About Our Lord Jesus Christ Until Die Dalam Membaca Menggali Memahami Akan Firman Tuhan Dari Kitab Kisah Para Rasul Sejak Pasal Pertama Pasal Dua Pasal Tiga Pasal Empat Pasal Lima Sekarang Pasal Enam Dan Pasal Tujuh Yang Saya Membaca Secara Panjang Agar Supaya Saudara Dan Saya Bisa Menikmati Akan Firman Tuhan Dalam Konteksnya Secara Dalam Secara Jelas Bagaimana Cerita Sejarah Keselamatan Yang Tuhan Buat Di Perjanjian Baru Agar Supaya Kita Mengerti Bagaimana Cara Tuhan Memimpin Gerija Bagaimana Injil Bertumbuh Dan Merambat Dengan Luar Biasa Di Bawah Pimpinan Roh Kudus Dan Firman Tuhan Yang Fokusnya Pada Tuhan Yesus Kristus Preaching And Teaching That Fokus On Christ Christ Center Preaching Christ Center Teaching And Witnessing Dalam Setiap Pasal Demi Pasal Dari Kitab Kisah Para Rasul Sudah Dan Saya Belajar Bagaimana Setiap Pasal Membicarakan Tentang Fokus Kesaksian Fokus Pengkot Bahan Fokus Kesaksian Itu Hanya Kepada Tuhan Yesus Sampai Kepada Pasal Enam Dan Pasal Tujuh Bersama Dengan Fokus Kepada Tuhan Yesus Dan Fokus Kepada Injil Sudah Dan Saya Diberitahukan Bagaimana Roh Kudus Selalu Membimbing Hamba Tuhan Selalu Membimbing Pelayan Rasul Rasul Dan Murid Murid Tuhan Dalam Bersaksi Dan Bersama Dengan Pemberitaan Yang Fokus Pada Tuhan Yesus Itu Yang Kita Namakan Dengan Marturia Ada Juga Koinonia Yang Berbicara Tentang Persekutuan Yang Indah Bagaimana Kehidupan Jemaat Tuhan Pada Awal Yang Kita Dengar Minggu Lalu Dan Minggu Sebelum Dan Bersama Dengan Marturia Dan Koinonia Ada Juga Diakonia Yaitu Pelayanan Kasih Dan Itulah Cirikas Gereja Gereja Yang Berpusat Pada Tuhan Yesus Selalu Ada Marturia Kesaksian Tentang Tuhan Yesus Gereja Yang Berpusat Pada Tuhan Yesus Selalu Ada Koinonia Di Dalam Tuhan Yesus Atau Persekutuan Dalam Tuhan Yesus Gereja Yang Berpusat Pada Tuhan Yesus Selalu Ada Diakonia Yang Selalu Berpusat Pada Tuhan Yesus Itulah Yang Terjadi Dalam Pasal Enam Pasal Enam Menceritakan Sedikit Lebih Dalam Bagaimana Pertumbuhan Pertumbuhan Gereja Yang Dihambat Tetapi Merambat Pertumbuhan Gereja Yang Merambat Pertumbuhan Penginjilan Yang Merambat Pertumbuhan Pemberitaan Yang Berpusat Pada Yesus Yang Merambat Dan Tidak Bisa Dibendung Dan Tidak Bisa Distop Yang Tidak Bisa Diberhentikan Oleh Siapapun Atau Kuasa Apapun Dan Pemberitaan Yang Berpusat Pada Tuhan Yesus Ini Memberikan Dan Membuahkan Hasil Yang Luar Biasa Sehingga Jumlah Murid Tuhan Yesus Jumlah Pengikut Tuhan Yesus Jumlah Orang Yang Percaya Menjadi Luar Biasa Banyaknya Dalam Pasal Yang Keempat Dikatakan 5.000 Belum Dihitung Perempuan Anak-anak Dan Pemuda Pemuda Dan Dalam Pasal Ini Dinyatakan Lagi Begitu Banyak Saya Bisa Mengira Sekitar 10.000 Bahkan Lebih Dari Itu Ram Ayat Selanjutnya Dikatakan Bahkan Imam Imam Pun Bertobat Luar Biasa Pemberitaan Tuhan Yesus Tentang Tuhan Yesus Injil Tuhan Yesus Ini Menghasilkan Orang Orang Percaya Yang Ada Di Yerusalem Dan Yang Ada Di Judea Itu Menjadi Percaya Pada Tuhan Yesus Menjadi Bertobat Dan Mengikuti Tuhan Yesus Menjadi Murid Tuhan Yesus Akibat Dari Pertumbuhan Yang Bertambah Ini Terjadi Perbedaan Pikiran Di Dalam Melayani Meja Melayani Pelayanan Kasih Di Dalam Melayani Para Janda Janda Baik Janda Janda Yang Datang Dari Orang Ibrani Maupun Janda Janda Orang Yahudi Yang Berbahasa Yunani Dan Dikatakan Disana Bahwa Mereka Dari Orang Orang Yahudi Yang Berbahasa Yunani Janda Janda Mereka Itu Merasa Seperti Diabaikan Terjadi Masalah Perbedaan Pembagian Pelayanan Kasih Di dalam Gereja Oleh karena Begitu Banyak Jemaat Dan Ini Memang Fakta Ini Memang Kehidupan Bergerja Bisa Saja Terjadi Seperti Itu Dan Tuhan Memberikan Jalan Keluar Dalam Mengatasi Masalah Ini Dengan Menggerakkan Murid-murid Rasul-rasul Untuk Mengumpul Semua Pengikut Tuhan Itu Untuk Mencari Jalan Keluar Dengan Memilih Tujuh Orang Memilih Tujuh Orang Untuk Menjadi Diaken Atau Yang Mengatur Pelayanan Kasih Di Meja Tuhan Yesus Dalam Arti Menjalankan Pelayanan Diakonia Maka Usul Ini Diterima Dan Mereka Memilih Tujuh Orang Dan Ada Saratnya Bahwa Tujuh Orang Yang Dipilih Itu Harus Menjadi Orang Yang Berhikmat Tidak Sembarang Orang Yang Dipilih Untuk Menjadi Diakin Atau Yang Akan Menjalankan Pelayanan Meja Ini Dikatakan Disana Bahwa Kami Kami Merasa Tidak Puas Karena Kami Melalaikan Firman Allah Untuk Melayani Meja Ayat Tiga Karena Itu Saudara-saudara Pilihlah Tujuh Orang Dari Antara Kamu Yang Terkenal Baik Itu Satu Yang Penuh Dengan Roh Kedua Dan Ber Hikmat Jadi Ada Tiga Kriteria Syarat Untuk Memilih Tujuh Orang Ini Yang Pertama Harus Terkenal Baik Artinya Namanya Baik Artinya Sikap Hidupnya Baik Artinya Kehidupannya Baik Yang Kedua Bahwa Orang Itu Harus Mempunyai Roh Kudus Penuh Dengan Roh Kudus Artinya Roh Kudus Harus Memimpin Kehidupannya Dan Yang Ketiga Berhikmat Sikap Hikmat Dan Roh Itu Adalah Syarat Menjadi Diaken Syarat Untuk Menjadi Pelayan Untuk Melayani Meja Maka Mereka Memilih Tujuh Orang Seperti tercatat Dalam Ayat Empat Mereka Memilih Stephanus Ayat Yang Kelima Mereka Memilih Filipus Procolus Nikanor Timon Parmenas Dan Nikolaus Tujuh Orang Terpilih Dari Tujuh Orang Yang Terpilih Ini Dalam Ayat Selanjutnya Pasal Enam Dan Pasal Ketujuh Berfokus Tentang Stephanus Difokuskan Tentang Stephanus Bagaimana Stephanus Menjalankan Tugas Pelayanannya Dan dikatakan Disana Bahwa Stephanus Dalam Pelayanannya Itu Satu hal Yang saya Belajar Ini Luar biasa Bahwa Dia Meskipun Ditugaskan Menjadi Tiakin Untuk Melayani Meja Artinya Membawa Bantuan Membagi Bantuan Kasih Kepada Janda Dan Orang Miskin Dan lain Sebagainya Tetapi Bersama Dengan Itu Di dalam Ayat Selanjutnya Dijelaskan Bahwa Dia Juga Mengadakan Tanda-tanda Dan Mujisan Mujisan So Dia Not Only Do The Work To Serve The Table To Show The Mercy Of Our Lord Jesus Christ To The Widows Etc But At The Same Time He Was Also Did Miracle He Was Also Bring The Gospel He Was Also Giving Witnesses He Was Also Preaching He Was Also Teaching That's Quite Something And That's What You Can Read In The Next Verses Itu Yang Kita Bisa Belajar Dalam Ayat Selanjutnya Bahwa Stefanus Ini Meskipun Tugasnya Sebagai Diaken Yang Melayani Meja Yang Dipilih Untuk Laksanakan Tugas Pelayanan Kasih Itu Pelayanan Kasih Tuhan Yesus Kepada Para Janda Janda Dan Juga Orang Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Dari Gereja Tapi Bersama Dengan Itu Dia Juga Buat Mujisat Mujisat Nah Ini Luar Biasa Kenapa Ini terjadi Karena Memang Begitulah Cara Tuhan Bekerja Untuk Mengembangkan Gereja Pada Waktu Itu Sehingga Dia Mengadakan Mujisat Mujisat Yang Luar Biasa Mujisat Mujisat Dan Tanda Tanda Itu Dibuat Dibuat Diantara Orang Banyak Bersama Dengan Itu Dia Juga Mengadakan Pewartaan Firman Bagaimana Dia Wartakan Firman Dia Duduk Dan Berbicara Dengan Orang Orang Yang Lain Yang Belum Percaya Dalam Ayat Selanjutnya Dikatakan Bahwa Dia Duduk Dan Berdiskusi Dan Berdebat Ini Menunjukkan Keberanian Seorang Stephanus Karena Berbicara Dengan Orang Orang Yahudi Itu Berarti Orang Orang Ini Adalah Orang Orang Yang Belajar Alkitab Orang Orang Ini Bukan Orang Orang Yang Kafir Yang Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Firman Allah Orang Orang Ini Memahami Firman Tuhan Di Perjanjian Lama Seperti Stephanus Juga Memahami Firman Secara Luar Biasa Maka Dia Berdebat Tetapi Bedanya Di Antara Stephanus Dengan Orang Orang Yahudi Ini Yaitu Dia Dipimpin Oleh Roh Kudus Maka Tadkala Dia Berdebat Berdiskusi Dan Bersoal Jawab Dengan Orang Orang Yahudi Ini Dikatakan Bahwa Mereka Tidak Mampu Melawan Hikmat Stephanus Ini kita belajar Bagaimana Tuhan Memimpin Stephanus Untuk menjadi Saksi Untuk menjelaskan Firman Tuhan Dengan baik Disini kita belajar juga Bahwa untuk belajar Firman Tuhan Tidak bisa belajar Dengan otak Tidak bisa belajar Dengan logika Tidak cukup Hanya tahu saja Tetapi harus dibimbing Dan digemling Dan dituntun Oleh Roh Kudus Itu Yang Kita Pelajari Orang Orang Itu Bersoal jawab Dengan Stephanus Ayat yang Kesembilan Tetapi Mereka Tidak sanggup Melawan Hikmatnya Dan Ruh Yang Mendorong Dia Berbicara Hikmat Dan Roh Ini perlu kita belajar Menjadi Murid Tuhan Yesus Itu Kita butuh Itu Makanya Alkitab Katakan Kalau Anda Kalau kamu Kekurangan Hikmat Berdoa Supaya Tuhan Memberikan Hikmat Tetapi Hikmat Saja Tidak cukup Kita butuh Roh Kudus Stephanus Diberikan Hikmat Tetapi juga Roh Kudus Menuntun Dia Ini yang Membuat Dia Ini Beda Dengan Orang-orang Yahudi Yang datang Dari Kilikia Yang datang Dari Kirene Yang datang Dari Alexandria Dan yang datang Dari Asia Saya Coba Melihat Di peta Sedara bisa Lihat Di bagian Belakang Dari Alkitab Sedara Masing-masing Bisa Lihat Itu Tempat-tempat Itu juga Jelas Dan Saya temukan Bahwa Orang-orang Yang datang Dari Kirene Itu Ternyata Jauh Juga Itu di Bagian Afrika Utara Sudah dekat Dengan Maroko Zaman Sekarang Itu bagian Bagian Utara Jauh Cukup jauh Dengan Israel Alexandria 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 Sudah dekat Atasnya Mesir Itu di bagian Afrika Bagian Utara Cukup jauh Kilikia Sudah di bagian Asia Itu di bagian Utara Lagi Sudah di bagian Asia Kemudian Asia yang disebut Di situ Jadi Orang-orang Yahudi Ini datang Dari Berbagai Tempat Dan Berdebat Dengan Stephanus Tetapi Karena mereka Hanya Belajar Firman Tuhan Dengan Otaknya Saja Dengan Pengetahuannya Saja Maka dalam Perdebatan Itu Mereka Tidak Mampu Melawan Hikmat Dari Stephanus Kenapa Karena Roh Kudus Ada Di Dalam Stephanus Dan Ini perlu Kita Belajar Kenapa Supaya Kita Tahu Belajar Alkitab Jangan Belajar Untuk Otak Saja Jangan Belajar Untuk Tahu Saja Tapi Belajar Harus Juga Dibimbing Oleh Roh Kudus Untuk Percaya Apa Yang Kita Belajar Supaya Jangan Hanya Tahu Saja Secara Logika Tapi Percaya Karena Ada Orang Juga Yang Menguasai Alkitab Secara Logika Tetapi Dia Tidak Percaya Apa Yang Dia Belajar Disini Perbedaannya Di Dalam Cerita Selanjutnya Ternyata Akibat Mereka Kalah Timbul Iri Hati Timbul Emosi Disini Segara Dan Saya Bisa Belajar Bahwa Kalau Orang Belajar Alkitab Hanya Untuk Diri Untuk Otak Tidak Kala Kala Emosi Tidak Kala Kala Marah Tapi Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Kudus Dia Bukan Berdebat Untuk Mencari Kemenangan Dia Bukan Berdebat Untuk Kemuliaan Dirinya Dia Bukan Berdebat Untuk Memuaskan Logikanya Tapi Dia Berdebat Untuk Membangun Orang Untuk Membawa Orang Kepada Iman Pada Tuhan Yesus Itu Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Kudus Dalam Belajar Firman So You See The Different Of Learning The Bible Different In Debating The Bible When People Study The Bible Only To Fulfill And Satisfize The Logic His Logic Then When He Lost The Debating He Became Angry And Try To Do Some Bad Maneuvering In Order To Destroy The Other Partner But Person Who Love God's Word Who Is Led By The Holy Spirit When They Bring The Gospel When They Debate About The Word Of God Is Not Important About Themselves But They Think About Jesus They Think About How To Bring The Other People To Know Lord Jesus And To Accept Him And To Believe In Him That's The Point And That's The Different Ini Pelajaran Penting Bagi Kita Semua Para Pengikut Tuhan Yesus Orang-orang Yahudi Ini Juga Mereka Waktu Itu Berpikir Bahwa Mereka Orang-orang Rohani Karena Mereka Belajar Alkitab Perjanjian Lama Waktu Itu Sudara Dan Saya Juga Zaman Ini Pengikut Tuhan Yesus Bisa Saja Kita Belajar Tetapi Ada Beda Yang Kita Harus Belajar Dari Firman Tuhan Belajar Untuk Tahu Dan Belajar Untuk Berdebat Dan Mencari Nama Nama Kita Atau Belajar Untuk Memberitakan Firman Dan Berdebat Untuk Mencari Nama Tuhan Yesus Dan Membawa Orang Kepada Iman Itu Saya Kira Penting Untuk Kita Belajari Ini Penting Untuk Kita Anak Muda Ini Penting Untuk Kita Orang Tua Ini Penting Untuk Kita Majelis-majelis Gereja Ini Penting Untuk Para Penginjil Ini Penting Untuk Para Penkotbah Ini Penting Untuk Pendeta-pendeta Siapa Saja Gembala-gembala Karena Kita Bisa Saja Terjerumus Kepada Egosentris Pemusat 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 Pada Diri Bahwa Kita Begitu Tahu Akan Segala Sesuatu Bahwa Kita Pasti Harus Didengar Bahwa Kita Memang Mengerti Semua Dan Bahwa Orang Lain Harus Mendengar Kita Tetapi Saudara Lihat Disini Kita Belajar Bagaimana Stefanus Berdebat Dan Memberitakan Firman Di bawah Pimpinan Roh Kudus Dan Hikmatnya Itu Tujuannya Agar Supaya Orang Datang Kepada Tuhan Yesus Dan Tujuannya Supaya Orang Beriman Kepada Tuhan Yesus Dan Tujuannya Agar Supaya Orang Bertobat Dan Tujuannya Agar Supaya Tuhan Yesus Dimuliakan Bukan Dirinya Dipuji Atau Dimuliakan Orang Yang Berdebat Atau Yang Berdiskusi Untuk Memuaskan Otaknya Dan Dirinya Dan Berpusat Pada Pujian Diri Bisa Kita Belajar Dari Orang Orang Yahudi Kalah Tidak Menerima Kekalahan Dan Mencari Jalan Keluar Dan Melihat Apa Maksud Tuhan Di balik Semua Ini Tapi Justru Sebaliknya Mengambil Langkah Langkah Negatif Mengambil Langkah Langkah Jahat Dan Kejahatan Apa Yang Mereka Buat Sudara Tadi Dengar Pembacaan Firman Tuhan Mereka Justru Menghasut Banyak Orang Lihat Di Politik Busuk Bisa Terjadi Dalam Gereja Bisa Terjadi Dalam Komunitas Kristen Bisa Terjadi Dalam Diri Kita Tidak Siap Menerima Fakta Kebenaran Dalam Perdebatan Tetapi Justru Mengambil Langkah Langkah Kejahatan Mengasut Orang Lain Untuk Menyusahkan Orang Yang berhikmat Dan dipimpin Oleh Rotuan Sudah Asut Orang Lain Juga Membuat Isu Yang Sangat Tidak Benar Sudara Belajar Di Alkitab Disini Sudah Lihat Ada Saya Baca Dan Saya Lihat Begitu Banyak Kejahatan Begitu Banyak Penipuan Begitu Banyak Strategi Busuk Yang Mereka Buat Apa Yang Dibuat Disana Sudah Lihat Mereka Menghasut Orang Banyak Satu Setelah Mereka Menghasut Orang Banyak Mereka Membuat Isu Statement Yang Busuk Fitnahan Sudah Buat Fitnahan Yang Busuk Bahwa Stefanus Ini Melawan Musa Dan Melawan Tuhan Allah Mereka Membuat Lagi Perkumpulan Perkumpulan Gerakan Bersama Untuk Mempengaruhi Para Pimpinan Rohani Pada Waktu Itu Yaitu Pengaruh Pada Tua Tua Dan Berusaha Untuk Mempengaruhi Ahli-ahli Torat Yang Nanti Aranya Kepada Mahkamah Agama Atau Sanhedrin Kemudian Mereka Lagi Menyiapkan Saksi-saksi Palsu Saksi-saksi Dusta Yang Mendustai Sudah Lihat Ini Orang-orang Rohani Rohani Dalam Arti Orang-orang Ini Percaya Alkitab Di Perjanjian Nama Orang-orang Belajar Alkitab Ini Ahli-ahli Torat Tua-tua Sudah Orang Yahudi Begitu Mereka Suka Mempelajari Perjanjian Lama Dan Berusaha Untuk Mengetahui Apa yang Dikatakan Di dalam Perjanjian Lama Tetapi Aneh Aneh Tapi Nyata Justru Orang Begitu Bergumul Bergelut Dan Mempelajari Begini Banyak Firman Orang-orang Inilah Yang Justru Menjadi The Stumbling Block And Enemy Menjadi Batu Sandungan Dan Musuh Kepada Kebenaran Ini Pelajaran Bagi Saudara Dan Saya Tidak Selamanya Orang Yang Mau Belajar Firman Tuhan Itu Bisa Saja Menuju Kepada Kebenaran Ini Orang-orang Belajar Tapi Justru Bukan Menuju Pada Kebenaran Mengetahui Tuhan Yesus Dan Menerima Tuhan Yesus Justru Faktanya Penipuan Pemfitnahan Pembuatan Isu Bahkan Aranya Ini Saudara Kalau Saya Pelajari Latar Belakang Otak Mereka Saya Lihat Tujuannya Itu Tidak Lainnya Itu Pembunuhan Wow Sudah Bayangkan Gara-gara Kalah Dibat Saja Sampai Pada Pembunuhan Memang Dalam Pasal 6 Saudara Pikir Belum Ada Pembunuhan Tetapi Pasal 7 Saudara Akan Melihat Lebih Jelas Aranya Memang Untuk Membunuh Stefanus Saya Tidak Baca Baik-baik Tidak Mereka Katakan Isu Bahwa Stefanus Ini Telah Mengujak Musa Dan Allah Itu Dasarnya Sudah Jelas Dalam Imamat Pasal Yang K24 Saudara Bisa Buka Di Sana Imamat Pasal 24 Ayat Yang Ada Banyak Tapi Saya Buka Saja Ayat Yang K16 Itu Dasarnya Dasarnya Yaitu Bahwa Kalau Sudah Hujat Musa Hujat Allah Konsekuensinya Dilempar Dengan Batu Jadi Sebelum Dilempar Dengan Batu Program Sudah Ada Ini Bungsu Ini Orang Berdebat Hal-hal Rohani Tetapi Aranya Pada Pembunuhan Bagaimana Mungkin Mungkin Bukum Debate Bukum Religion Religious Stuff Religious Things And At The End You Plain To Kill The People Kill The One Who Debate With You What Kind Of Plain What Kind Of People I Just Don't Understand This Is Why These People They Just Learn To In Order To Fulfill Their Logic But They Don't Believe In God If They Believe In God This Is Not Happened But Look At That They Use The Word Of God In Order To Destroy Their Their Even Their Brothers They Learn And They Use The Word Of God And Regulation From The Word Of God In To Kill Others Look At That Let's Me Read Mari Kita Baca Dalam Imam 24 Khusus Ayat 16 Siapa Yang Menghujat Nama Tuhan Pastilah Ia Dihukum Mati Siapa Yang Menghujat Nama Tuhan Pastilah Ia Dihukum Mati Dan Dilontari Dengan Batu Whoever Blasphemy God He Will Be Stone By All The People And Usually The Elder Stone First Biasanya Pimpinan Itu Lempar Daul So So Bad Where Is Your Love Dimana Kak Kasih Ini Akibat Belajar Terlalu Banyak Hafirman Tetapi Kasih Tidak Ada Begini Sudah Dan Anak-anak Yang Belajar Alkitab Jemaah Tuhan Yang Belajar Alkitab Makanya Tuhan Bilang Kalau Kasih Tidak Ada Jadi Kering Hanya Belajar Untuk Tahu Tetapi Setelah Tahu Akibatnya Eksan Seperti Begini Mereka Mengerti Mereka Punya Plan Itu Bahwa Tujuan Membuat Isu Bayangkan Mengasut Orang Stephanus Tidak Bilang Bahwa Dia Menghujat Musa Stephanus Tidak Bilang Bahwa Dia Menghujat Allah Mereka Kasih Tahu Bahwa Dia Menghujat Allah Menghujat Musa Kenapa Supaya Dilempar Kenapa Kenapa Dilempar Dilempar Because Plan Is Because Loss We Did We Do Not Like You Going To Destroy We Going To Storm You And How Plan Was Say That He Did Blas Men Menghujat Musa Dan Menghujat Allah Saya belajar lagi lanjut Bukan itu tidak cukup Waduh ini strategi busuk sekali Sudah katakan menghujat Musa Menghujat Allah Melawan akan imamat pasal yang ke-24 tadi Ditambah lagi katakan bahwa Menghujat adat atau melawan adat istiadat Ini memang hal-hal yang dia anggap Sangat sakral sekali bagi orang Yahudi Kalau ini diinjak-injak atau dihujat Atau dilawan Ini dia punya langkah tidak lain yaitu dibunuh Dilempar Dan itu juga yang mereka mau coba Tuhan Yesus Waktu itu Mereka mau melempar Tuhan Yesus juga Ini terjadi di para Stephanus Hujat Musa Hujat Allah Kemudian juga melawan akan tempat baik Allah Ini yang ketiga Kemudian adat istiadat Yang diwariskan kepada Musa dan kepada kita Jadi poin-poin penting ini Diangkat ke permukaan Supaya mempengaruhi banyak orang Supaya mempengaruhi pimpinan-pimpinan Tua-tua Supaya ada dasar keputusan untuk Menghukum Yaitu melempar Maka dengan demikian mereka datang dan menyeret Sudah kalah debat Bikin isu Bikin penipuan Dusta Kemudian dengan dasar dusta itu menyeret Menyeret itu artinya Menangkap dan menarik dia Membawa dia ke Pengadilan So look at that Took him to the court To the supreme court In order To be punished Tapi luar biasa saudara-saudara Alkitab menjelaskan bahwa Tadkala mereka menaruh dia Menaruh Stefanus di depan Makama Agama Sanhedrin Orang-orang yang sama Yang menghakimi Akan rasu-rasu Dan menghakimi Tuhan Yesus ini Tadkala mereka menaruh dia Duduk disitu Mereka menatap Stefanus Dan muka Stefanus Sama seperti Muka seorang malaikat Harusnya mereka sadar sudah Bahwa ini orang Kok kita mau rencana Menyusahkan dia Tetapi mukanya seperti malaikat Itu berarti dia Mukanya Kalau malaikat itu Biasa datang itu Bercaya Ini menunjukkan Cahaya Sorgawi Bahwa dia betul-betul Dalam keadaan yang Sangat benar Harusnya mereka sadar Sudah itu Jangan bikin susah Stefanus Tetapi Saudara lihat Ini bukti Orang yang Menjadi pemimpin rohani Orang yang Belajar firman Tuhan Begitu banyak Di perjanjian lama Tetapi faktanya Menggunakan Power Secara Salah Menggunakan kuasa Secara Salah Menggunakan logika Secara Salah Menggunakan Akses secara Tidak Alkitabia Menyusahkan Hamba Tuhan Stefanus yang sudah Jelas-jelas Benar Bukan saja benar Bahkan mukanya Kelihatan Seperti malaikat Berarti ini orang Benar Tapi mereka terus Dengan strategi Dalam rangka Menghancurkan Dan membunuh Stefanus Yang sebenarnya Menjadi alat Dalam tangan Tuhan Tapi oleh karena Memang aturan begitu Maka Mereka Harus Menanyakan Stefanus Lebih dalam Maka dalam Pasal yang ketujuh Dikatakan Imam Besar Katakan Apakah Tuduhan Tuduhan itu Benar Benarkah demikian Maksudnya Apa yang mereka Bawa ini Dakwaan ini Benar tidak Stefanus Bahwa engkau Menghujat Musa Bahwa engkau Menghujat Allah Bahwa engkau Tidak menghormati Akan baik Allah Bahwa engkau Melawan adat Istiadat kita Sedara Diberikan kesempatan Untuk Memberikan jawaban Stefanus Diberikan kesempatan Untuk membela diri Maka saudara Lihat disini Stefanus Begitu dibawa Bimbingan Roh Kudus Attitudenya Sikapnya Terlihat sekali Saudara Lihat Jawab Stefanus Hai Saudara Saudara Dan Bapak Bapak Wow Ini orang yang dipimpin Roh Kudus Begitu Begitu Sopan Rendah hati Dia tahu Bahwa ini Sebentar ini Dia akan dibunuh Dia sudah tahu Dia sudah paham Orang mengerti Orang Yahudi Mengerti Karena ini arah Tentang Penghujatan ini Berarti ya Dilempar Dia sudah tahu Dan Roh Kudus Pasti juga Menolong dia Tetapi Saudara Lihat Karena begitulah Cara Tuhan Meskipun sebentar Dia akan dibunuh Kesempatan Emas ini Dipakai oleh Tuhan Dan dipakai oleh Stefanus Untuk menyampaikan Kebenaran Kebenaran itu Tujuannya Supaya mereka Mendengar Dan mereka Bertobat Dan mereka Tidak bisa Berdali lagi Kalau mereka Ditanya kembali Tentang Pokoknya Tetapi Saudara Disinilah Cirikas Hambat Tuhan Yang Dipimpin Oleh Roh Kudus Meskipun Dia Sudah Dipasang Di sudut Meskipun Dia sudah Dituduh Meskipun Dia sudah Jadi fitnah Tetapi Dia Tidak Melawan Mereka Dan menganggap Enteng mereka Dia justru Menghargai mereka Saudara-saudara Dan Bapak-bapak Artinya Dia menghargai Orang-orang Imam-imam Yang ada Tua-tua Yang ada Bahkan Bapak-bapak Itu artinya Pimpinan-pimpinan Termasuk Imam besar ini Dengarkanlah Saya Please Listen to me Brothers And Brothers Allah Yang Maha Mulia Dia mulai Start dengan Allah Dia mulai Menceritakan Tentang sejarah Keselamatan Bagaimana Bangsa Mereka Yaitu Bangsa Israel Ini Dituntun Dan Dibimbing Oleh Tuhan Mulai dari Abraham Waktu Abraham Ada di Al-Kastim Diharan Datang ke Israel Kemudian Dipimpin oleh Tuhan Dan pergi Ke Mesir Kemudian Dari Abraham Diberikanlah Itu Tanda Sunat Itu Apa dia Sebut ini Ini dia Mau kasih tau Kepada mereka Bahwa Saya ini Mengerti Sejarah Saya Tahu Sejarah Keselamatan Ini Saya Hargai Itu Saya Hormati Itu Saya Hormati Bapak-bapak Kita Saya Hormati Musa Saya Hormati Abraham Saya Hormati Itu Adat Istiadat Termasuk Sunat Itu Saya Hormati Tentang Kita Tempat Ibadah Yaitu Kemah Kesaksian Pahit Suci Saya Mengerti Semua Itu Jadi Saudara Lihat Di dalam Pembelaannya Stefanus Mengangkat Seluruh Poin-poin Sejarah Keselamatan Dan Menjawab Tuduhan Tuduhan Mereka Itu Secara Terperinci Dan Itu Kebenaran Yang Dia Angkat He Defended Himself By Giving All The Truth About The Salvation History That God Has Made From Abraham He Acknowled And Respected And Honored Moses And God And Tabernacle Or Temple Of God And Also Their Tradition Because He Also Mentioned About Circumcision Jadi Saudara Lihat Disini Di dalam Cerita Pasal Yang Ketujuh Makanya Tadi Saya Baca Semua Supaya Kita Bisa Melihat Sejarah Itu Bagaimana Defending Bagaimana Pembelaan Kebenaran Stefanus Begitu Luar Biasa Begitu Berhikmat Begitu Dipimpin Oleh Rokunus Untuk Menyatakan Kebenaran Bahwa Dia Tidak Bersalah Bahwa Tuduhan Tuduhan Itu Hanya Omong Kosong Belaka Dan Tuduhan Penipuan Saja Dan Sebenarnya Mereka Itu sadar Harusnya Mereka Sadar Bahwa Mereka Telah Melakukan Kejahatan Terhadap Stefanus 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 Menyebutkan Abraham Dari Abraham Dia Menyebutkan Nama Isaac Dari Isaac Disebut Yaakub Dari Yaakub Disebut Yusuf Yusuf Dia berbicara Kepada Mesir Dia Mesir Dibicara Tentang Musa Dan Musa Karena Mereka Katakan Bahwa Dia Menghujat Musa Saya Lihat Disini Ada Begitu Banyak Ayat Yang Disebut Tentang Musa Dari Ayat Yang Ke 20 Sudah Lihat Itu Bicara Terus Tentang Musa Dengan Bagaimana Musa Dipelihara Oleh Putri Firaun Kemudian Musa Berjalan Kemedian Kemudian Musa Memimpin Mereka Dan Semua Cerita Tentang Pimpinan Musa Disebutkan Dalam Rangka Menghargai Dan Menghormati Musa Bahwa Dia Tidak Menghujan Musa Itu Kebenaran Dan Mereka Terima Jadi Karena Mereka Menuduh Bahwa Stefanus Menghujat Musa Maka Roh Kudus Menolong Stefanus Untuk Berbicara Panjang Lebar Tentang Musa Mulai Dari Ayat 20 Sampai Kepada Ayat 44 Banyak Sekali Dia bicara Tentang Musa Dia Hanya Menunjukkan Betapa Dia Menghormati Musa Sebagai Pimpinan Sebagai Sesepu Sebagai Patriat Sebagai Bapak Leluhur Yang Dihormati Dan Ini Poin-poin Yang Dia Bicara Dari Ayat 20 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 44 Ini Berbicara Tentang Bagaimana Dia Begitu Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Menghujat Musa Sama Sekali Dengan Mengatakan Bahwa Dia Menghargai Musa Maka Juga Apa Yang Musa Katakan Firman Firman Tuhan Yang Allah Katakan Dia Juga Hormati Maka Sebenarnya Dia Juga Tidak Menghujat Allah Maka Dakwaan Yang Kedua Itu Juga Ditolak Bahwa Itu Salah Mereka Tidak Mendakwa Dia Secara Baik Ini Adalah Penipuan Saja Maka Ayat Yang Selanjutnya Ayat Ke 44 Sampai 45 Dia Masuk Kepada Poin Tentang Kema Kesaksian Kema Kesaksian Yang Ada Pada Nenek Moyang Kita Di Padang Hurun Seperti Diperintahkan Allah Kepada Musa Untuk Membuatnya Menurut Contoh Yang Telah Dilihat Kema Itu Yang Diterima Nenek Moyang Kita Dan Yang Dengan Pimpinan Yosua Dibawa Masuk Ke Tanah Ini Jadi Dakwaan Ketiga Tentang Kema Kesaksian Yang Dikatakan Bahwa Itu Juga Tidak Diakui Dan Tidak Dihormati Sekarang Dia Nyatakan Bahwa Saya Juga Aku Itu Bahwa Kema Kesaksian Itu Yang Diatur Oleh Tuhan Dan Diberikan Oleh Tuhan Lewat Musa Kemudian Musa Memberikan Kepada Yosua Kemudian Yosua Membawa Kepada Tanah Perjanjian Yang Ada Di Israel Itu Sebagai Satu Yang Benar Dan Diakui Dan Dari Situ Kema Kesaksian Dia Berbicara Tentang Bagaimana Bait Allah Dibangun Oleh Selom Bait Allah Yang Dibangun Oleh Selom Yang Saat Itu Mereka Diat Yang Diperdebatkan Dan Dibawa Sebagai Dakwaan Tapi Sebelum Berbicara Lebih Banyak Tentang Bait Allah Yang Dibangun Oleh Selom Dia Juga Masih Menceritakan Tentang Sejarah Kebenaran Bahwa Sebelum Selom Bangun Itu Sudah Direncanakan Oleh Daud Maka Nama Daud Pun Disebut Setiap Pimpinan Orang tua Bapak Bapak Patriat Dari mereka Dia sebutkan Satu-satu Secara terhormat Termasuk Daud Dan Selom Kenapa ini penting Karena dengan Katakan dia menghujat Musa Dia mau katakan Bahwa Musa Abraham Isaac Yaakub Yusuf Sampai kepada Daud Dan Selom Saya Hormati Itu Sebenarnya Dia mau kasih Tahu Bahwa Ini Wujudan Atau Dakwaan Atau Fitnahan Ini Tidak Benar Kepada Saya Termasuk Bicara tentang Sunat pun Dia mengatakan Bahwa Adat-adat Itu juga Saya Hormati Dengan Demikian Pembelaannya Ini Cukup Kuat Dan Mereka Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Stefanus Bersalah Yang Ada Hanya Penipuan Belaka Tapi Kenapa Teraki Dalam Cerita Stefanus Dibunuh Kenapa Toh Mereka Tetap Melempar Stefanus Dan Membunuh Stefanus Karena Ayat Selanjutnya Yang Saya Pikir Ini Penting Untuk Kita Pelajari Tak Kala Stefanus Berbicara Tentang Baik Allah Dia Katakan Dalam Ayat Selanjutnya Bahwa Allah Mengatakan Bahwa Tumpuan Kakinya Itu Adalah Bumi Dan Langit Adalah Takta Rumah Apa Yang Kamu Bangun Dirikan Untukku Tempat Apa Yang Akan Menjadi Perhentianku Bukan Katanganku Sendiri Yang Membuat Semuanya Ini Dia Mau katakan Kepada Mereka Untuk Apa Kita Berdebat Tentang Rumah Ini Masalah Rumah Bukan Nomor Satu Tetapi Yang Nomor Satu Yang Paling Penting Yaitu Ketaatan Kepada Firman Yaitu Ketaatan Pada Firman Dimana Firman Menggiring Kepada Tuhan Yesus Jadi Fokus Dia Ini Dia Menolong Mereka Hai Pimpinan Hai Bapak Saudara Saudara Engkau Begitu Pegang Pada Tradisi Engkau Begitu Pegang Pada Adat Engkau Begitu Pegang Pada Logika Engkau Pegang Pada Rumah Ini Rumah Baik Suci Tapi Engkau Tidak Melihat Bahwa Tujuan Semua Ini Harus Menghormati Allah Harus Takut Pada Allah Dan Apa Yang Allah Karena Dia Om Tentang Orang Benar Yaitu Tuhan Yesus You Miss The Point You Supposed To Learn The Scripture And Accept Jesus As The Messiah But Instead You Destroy Him You Kill Him Maka Di Dalam Pimpinan Rauh Kudus Stefanus Menyatakan Kepada Mereka Bahwa Engkau Harus Bertopat Engkau Harus Berubah Ini Tujuannya Kesaksian Ini Supaya Mereka Ini Bertopat Dan Berubah Dari Salah Pemahaman Mereka Tetapi Luar Biasa Stefanus Begitu Berani Dan Bukan Saja Mampu Membela Diri Terhadap Tuduhan Kepada Dia Mereka Menuduh Stefanus Tuhan Dibawa Pimpinan Rauh Kudus Mengarah Stefanus Untuk Kembali Menuduh Mereka I Tidak Tuhan pakai Stefanus Apa yang Stefanus Katakan Dengan Begitu Berani Belang Hai Orang Yang Keras Kepala Ini cukup Keras Keras Kepala Tidak Bersunat Hati Tidak Bersunat Telinga Menantang Roh Kudus Membunuh Nabi Nabi Membunuh Orang Yang Berbicara Tentang Kedatangan Tuhan Yesus Membunuh Tuhan Yesus Dan Bahkan Tidak Taat Pada Hukum Taurat Ini Terlalu Tajam Ini Tuduhan Balik Yang So Sharp Statement If you Were the Person Were the Leaders Were the Scribes Were the Some Hadrian Members Or even The Jews You will Understand How Sharp This Sentence Ini Kalimat Yang Tajam Sekali Sudara Kenapa Karena Kalimat Ini Menuduh Kembali Menusuk Kembali Menyatakan Bahwa Kamu Memang Yang Jahat Kamu Bilang Saya Jahat Justru Kamu Yang Jahat Apa Kejahatan Kamu Keras Kepala Keras Kepalamu Seperti Nenek Moyang Hamba Tuhan Nabi Nabi Yang Dikirim Bukan Kamu Dengar Dan Bukan Kamu Taat Kamu Justru Bunuh Kamu Bunuh Karena Kamu Punya Keras Kepala Itu Hard Nek Kamu Bunuh Bukan Saja Kepala Keras 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 Tengkuk Itu Tapi Juga Kamu Bunuh Karena Kamu Punya Telinga Itu Tebal Kamu Punya Telinga Tidak Disunat Tidak Dibersihkan Kamu Punya Hati Tidak Disunat Ini Tajam Sekali Ini Sangat Tajam Ini Om Ini Kepada Pimpinan Rohani Sudara Jangan Main Dibersihkan Dibersihkan Kepada Kepada Leaders High Priest And Priest And All Kind Of Big Leaders And Elders Ini Tajam Sekali Sudara Bayangkan Kalau Bilang Begitu Bahwa Tidak Hati Tidak Disunat Telinga Tidak Disunat Kepala Keras Bunuh Lagi Orang Termasuk Bunuh Tuhan Orang Yang Benar Itu Kamu Bunuh Dan Mereka Tahu Itu Bahwa Mereka Itulah Yang Membunuh Tuhan Yesus Orang Benar Yang Sekarang Telah Kamu Kianati Dan Kamu Bunuh Sudah Begitu Hukum Torat Kamu Tidak Dengar Ini Cukup Tujuh Tujuh Beran Dan Saya Pelajari Saya Ingin Tahu Bagaimana Reaksi Orang Ini Dalam Bahasa Indonesia Ini Tidak Terlalu Dalam Tapi Saya Pelajari Bahasa Aslinya Itu Dan Saya Temukar Wow Cukup Sakit Hati Ketika Anggota Anggota Makama Agama Itu Mendengar Semuanya Itu Sangat Tertusuk Hati Mereka Itu Dalam Bahasa Indonesia Hati Mereka Tertusuk Tetapi Dalam Bahasa Asli Dikatakan Hati Mereka Dipotong Potong Itu Yang Bagi Saya Itu Dalam Sekali Their Hearts Were Being Cut Bahasa Indonesia Yang Lain Sebenarnya Dalam Terjemahan Menurut Saya Yang Paling Lebih Bagus Dikatakan Hati Mereka Di Iris Iris Can you Imagine That So If you Hear If your Heart Being Pursed Ditusuk Itu Tidak Terlalu Sedalam Kalau Di Iris Iris Coba Bayangkan You Can Imagine That Itu Kata Katanya Itu Menurut Saya Sangat Dalam Tidak Dikatakan Hati Mereka Dipotong Potong Jadi Dia Mulai Bicara Kamu Kepala Crash Kamu Punya Telinga Tidak Disunat Potong Lagi Kamu Punya Hati Tidak Disunat Kamu Mempunuh Kamu Mempunuh Kamu Mempunuh Kamu Tidak Tidak Waduh It's Really Sangat Sakit Maka Saudara Lihat Disana Kalau Saudara Sudah Bisa Bayangkan Itu Kata Bahasa Yang Begitu Yang Tadi Saya Gambarkan Terjemahan Dalam Bahasa Asli Maka Mereka Mendengar Itu Terjemahan Disini Kena Tapi Saya Bisa Terjemahkan Lagi Dalam Bahasa Dikatakan Mereka Menyambutnya Dengan Gertakan Gigi Saudara Bayangkan Gertakan Gigi Kalau Orang Indonesia Bisa Katakan Makan Gigi Ini Hati Terpotong Potong Keluar Di Mulut Gertakan Gigi Ini Ungkapan Emosional Yang Luar Biasa Ini Sangat Emosional 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 I Am Going To Kill You Saudara Baca Ayat Ini Gambar Sangat Luar Biasa Drama Pembunuhan Stefanus Ini Sangat Luar Biasa Kenapa Karena Mereka Mendengar Kebenaran Dan Ini Luar Biasa Tuhan Pak Stefanus Untuk Nyatakan Kebenaran Supaya Mereka Tahu Itu Tapi Justru Mereka Tidak Bertobat Sebaliknya Mereka Begitu Jengkel Mereka Menggertakan Gigi Mereka Ayat 57 Setelah Mereka Menggertakan Gigi Harti Uras Uras Getakan Gigi 57 Mereka Berteriak Mereka Berteriak Sambil Menutup Telinga Ayat 57 Saudara Tidak Bisa Paham Kalau Saudara Tidak Baca Bahasa Saya Baca Lagi Bahasa Asli Saya Ingin Tahu I Just want To Know How These People Reacted When They Heard This Testimony And Statement Of Stefanus I Just want To Know How Was That And You Know What Is Not Ganashing The Teat And It Was Not Angry But It Was Also Cry Out Bahasa Asli Saudara Dia Bila Disini Berteriak Teriak Tapi Berteriak Teriak Dalam Bahasa Asli Dibilang Megale Itu Artinya Teriak Dengan Suara Besar Berteriak Ini Orang Tidak Bisa Kontrol Diri Lagi Kalau Saya Lihat Mereka Tidak Emosi Sudah Makan Gigi Sudah Teriris Sudah Berteriak Lagi Sudah Lihat Berteriak Bukan Berteriak Dengan Biasa Hancur Dia Ini Tutup Telinga Saudara Tutup Telinga Kalau Bahasa Alkitab Dibilang Lempar Lempar Saya Ini Ungkapan Yang Saya Mau Sampaikan Sudah 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 Bisa Belajar Bagaimana Ini Orang Orang Ini Terlalu Luar Biasa Jadi Memang Saya Yakin Juga Waktu Mereka Lempar Stefanus Itu Pasti Mereka Lempar Juga Dengan Emosi Yang Berkobar Kober Terlalu Terlalu Emotor Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Saudara saya sudah bilang tadi, tujuan tidak lain pembunuhan, tujuan tidak lain penghabisan hidup, tujuan tidak lain melempar orang ini dan ini sudah terlalu kelewat. Saudara bayangkan ini pimpinan-pimpinan, kata-kata ini saudara kalau kita baca tanpa mendalami betapa dalamnya emosional yang ada, saudara tidak bisa imagine memahami lebih dalam bagaimana merinya amarah mereka. Amarah pimpinan-pimpinan ini, orang-orang ini memang sombong. Ini akibat orang-orang yang sombong begini sudah, tak kalah dikritik, tak kalah disampaikan firman Tuhan. Bukan terima dengan rendah hati, bukan terima dengan bertobat, bukan terima dan mengakui kesalahan, justru action dengan tambah kejahatan. Kejahatan demi kejahatan. Sudah dan saya belajar, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana bahayanya kalau kita hanya mau memahami firman tapi tidak paham dengan kasih dan dengan pimpinan roh kudus dan mencari kebenaran yang sebenarnya. Tetapi lebih daripada itu saudara, saya lihat bagaimana Tuhan menuntun Stefanus. Stefanus meskipun dia melihat emosi amarah, gertakan gigi dan teriakan segala macam dari orang ini. Ayat 55 katakan, tetapi Stefanus penuluh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, saya mau bandingkan ekspresi emosional dari para orang-orang jahat ini dengan ekspresi emosional orang yang benar yaitu Stefanus yang dipimpin Tuhan. Di pihak lain saudara melihat hati yang teriris gigi yang dibuat seperti makan gigi dan gertakan gigi yang keras atau genasing netit dan suara yang keras dan keinginan pembunuhan. Tetapi di pihak lain saudara melihat Stefanus. Stefanus melihat mereka emosional dan amarah yang tinggi yang bersifat neraka. Stefanus melihat sorga. Orang-orang neraka penuh dengan gertakan gigi seperti kata Tuhan Yesus. Emosi, emarah, pembunuhan, kejahatan itulah ciri khas kehidupan neraka. Seperti sementara Stefanus menunjukkan ekspresi sorgawinya. Dia melihat sorga terbuka. Saya bisa gambarkan kata-kata ini. Stefanus, tatkala dia melihat Tuhan Yesus dan langit terbuka itu. Saya sangat yakin. Stefanus punya wajah penuh dengan damai. Pasti. Amarah, damai. Saya sangat lagi yakin. Stefanus melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Allah yang ada di sebelah kanan Allah dan langit terbuka penuh dengan sukacita. Kejengkelan sukacita. Saya melihat orang-orang ini rencana untuk pembunuhan dan kematian. Stefanus melihat kehidupan. Maka saudara, disitulah ciri khas orang-orang sorgawi. Menghadapi maut pun. Menghadapi aniaya pun. Mengamati pembunuhan sekalipun. Mereka bersukacita. Mereka penuh dengan damai. Mereka melihat kehidupan. Maka akibatnya saudara, lihat dalam ayat selanjutnya. Stefanus tidak balas jahat dengan jahat. Stefanus tidak mempunyai baik dengan baik, kematian dengan kematian. Tidak, seperti Tuhan Yesus kita, dia berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, tolong. Maafkan mereka. Tolong jangan meletakannya ke orang-orang ini. Tolong mengubah mereka. Wow, ini adalah artikel yang luar biasa. Tidak balas jahat dengan jahat. Tidak kembali marah. Tidak kembali makan gigi atau menggertak gigi. Tidak kembali berteriak untuk menghancurkan orang itu. Tidak berdoa untuk pembasminan ini musuh-musuh. Tetapi sebaliknya dia berdoa bagi musuh-musuh ini. Dia berdoa supaya Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia bilang, Tuhan terimalah rohku. Saya berpikir pasti dia menyerahkan dirinya dengan sangat suka cita. Itulah cara kehidupan orang segala. Bersaksi sampai mati dengan berani dan bersuka cita. Sudah dan saya juga dipanggil, belajar. Dan mari kita buat demikian. Amin.